Ormas Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia, atau PPBNI, Dalam rangka menciptakan rasa solidaritas, dan memperkokoh silaturahim antaranggota, sekaligus mewujudkan rasa kepedulian sosial, Ormas Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia, atau PPBNI, Rantim Lembang Sari, menggelar kegiatan sosial, membagikan sembako kepada para lanjut usia, atau Lansia, di Desa Lembang Sari, Kecamatan Rajep. Minggu 30 Mei 2021 Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deddy Sugianto, sebagai Ketua Rantim Lembang Sari, Kudori sebagai Sekretaris, Shehefi sebagai Bendahara, Jeffrey sebagai Korlap, Mardi sebagai Dang Satgas, Wahyudi sebagai Wadang Satgas, Irfan sebagai Humas, Gopur sebagai Satgas, Dirman sebagai Satgas, Aris sebagai Satgas, dan Epul sebagai Satgas. Hadir juga dari perwakilan DPAC Kecamatan Rajek, Kang Ubay sebagai Wadang Satgas, DPAC Rajek, Kang TB sebagai Dhan Satgas Ranting Tanjakan, dan Kang Amat sebagai Humas Ranting Tanjakan. Kegiatan sosial tersebut mendapatkan apresiasi dari warga setempat, terlihat para ibu-ibu Lansia yang hadir mendatangi di kediaman Ketua Rantim Lembang Sari Posko PPBNI untuk menerima bantuan sembako tersebut. Tidak hanya itu, kegiatan yang biasa dilakukan tiap tahunnya, yang di mana mereka berkumpul di satu titik lokasi dalam pembagian sembako tersebut. Kali ini, mereka membagikan dengan cara door-to-door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ketua Ranting PPBNI Satria Banten Lembang Sari, mengadakan giat bansos untuk masyarakat Lembang Sari yang kurang mampu. Ada urut hadir Sekretaris Ranting Lembang Sari, perwakilan dari DPHC PPBNI Kecamatan Tanjakan, perwakilan dari Ranting Tanjakan, dan seluruh jajaran serta anggota Ranting Lembang Sari. Sembako yang kami bagikan untuk masyarakat kurang mampu di wilayah Lembang Sari, sebanyak 30 bungkus. Cukup sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Satria Banten. Satria Banten. Jaya! Tangerang, tanggal 30 Mei 2021, Suherman, wartawan Jurnal Media Indonesia, melaporkan.